Pemirsa Kementerian Sosial RI meminta agar para keluarga penerima manfaat atau KPM bantuan sosial untuk melakukan pemutahiran data. Hal ini dikarenakan kerap kali dalam penyaluran bansos di lapangan terjadi invalid data yang dikarenakan kartu keluarga yang belum diupgrade. Saat ini masyarakat kota Jambi telah banyak yang mengupdate data kartu keluarga atau KK menjadi KK Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK. yang telah menggunakan barcode dalam pengamanan datanya. KK ini juga memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mengurus administrasi lainnya seperti pengurusan BPJS maupun bantuan sosial dari Kementerian. Namun di kota Jambi sendiri masih ada sekitar 5% masyarakat kota Jambi yang belum melakukan update data menjadi KK SIAK, di mana mereka masih menggunakan KK yang diterbitkan tahun 2009 yang masih ditandatangani camat dan KK terbitan sebelum tahun 2019 yang ditandatangani oleh Dinas Dukcapil. KK sendiri juga merupakan salah satu persyaratan dalam pengurusan bantuan sosial. Terkait hal tersebut, Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Novi Arman, menjelaskan, dalam penerimaan bantuan sosial dari Kementerian memang tidak mensyaratkan harus menggunakan KK SIAK. Namun yang dikhawatirkan apabila dalam penyaluran bantuan sosial nantinya, ketika saldo direkening para keluarga penerima manfaat atau KPM, menjadi invalid bila KK yang digunakan belum diupdate. Terkait hal tersebut, Kementerian Sosial RI juga meminta agar Dinas Sosial Kota Jambi dapat melakukan pemutahiran data penerima bantuan sosial tersebut. Di dalam penerimaan bantuan sosial ini tidak mensyaratkan. Cuma ketika saldo di buku tabungan para KPM, keluarga penerima manfaat bantuan sosial, baik program PKH maupun program BPNT, itu sering terjadi invalid atau tidak connect atau tidak online. Kenapa? Karena KK itu, kartu keluarga itu kan data dinamis yang selalu ada perubahan-perubahan. Baik dari jenis tingkat pendidikan anggota keluarga, kemudian juga dari format yang ada. Karena kami masih menemukan beberapa kartu keluarga itu yang masih ditandatangani oleh camat. Lilis Carlina, JAK TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!